Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiyarsa dimana saja Anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel Youtube Insan Dongeng Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Masa bergolak bagian ke-18 Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti Selamat mendengarkan Walu ya sudah siap-siap Ya sengaja tidak hendak menembak orang itu Supaya tidak terdengar letusan senapan oleh teman-temannya Sebagai jagoan yang biasa mempergunakan limbuh Bacokan si Algojo Digiwar dengan lara senapan Sambil menancapkan bayonet ke dalam perut orang itu Supaya segera mati Sekali lagi bayonet ditikamkan ke jantungnya Kemudian berbalik kepada prajurit Yang sedang berkelahi dengan mengut sambil menutup khususnya yang keluar Walu ya menghabiskan nyawa penjahat itu Seperti terjadi dengan rekannya Kejamkah perbuatan Walu ya itu? Mana lebih kejam Membiarkan mereka menderita sakit lama-lama Dengan tiada ketentuan mendapat pertolongan Yang akhirnya toh mati juga Atau dimatikan seketika itu Tanpa lama-lama menderita Lain daripada itu Dilihat dari sudut hukum lah Barangkali kedua penjahat itu memang sudah tiba saatnya Mendapat balas dari sekian korbannya yang mereka bunuh Barangkali kebanyakan di antara korban-korban itu Sama sekali tidak berdosa Seperti halnya dengan Walu ya Kejamkah itu? Terserah kepada timbangan para pembaca Barangkali Walu ya hanya sekadar alat saja Dari tibanya hukumlah kepada mereka Entahlah Sesudah melakukan pembunuhan Dalam arti membela nyawanya sendiri itu Terpikir oleh Walu ya Bahwa ia mesti pergi Pergi secepat mungkin Supaya tidak terkejar oleh teman-teman pengacau Tetapi dapatkah ia selamat Kalau berlalu Dengan pakaian yang seperti ia pakai sekarang itu? Hanya berpiamak dan berpeci hitam Tanpa sendal Tanpa uang Tanpa surat-surat keterangan Kalau ia ditangkap oleh orang desa Alasan apa yang ia dapat kemukakan untuk menyatakan Bahwa ia sama sekali tidak berdosa Dapatkah orang desa mempercayainya Kalau ia mengatakan Bahwa ia dapat lolos dari bahaya maut penculik? Mustahil dipercaya Yang lebih mungkin Ia dicurigai sebagai kaki tangan nikah Itu amat berbahaya Tanpa ampun lehernya dapat berkenalan dengan golok Dan kalau ia jatuh ke tengah nikah atau KNIL Atau tentara Inggris yang kebetulan berpatroli Tidaklah kurang bahayanya Sebab pihak imperialis biasanya main tangkap seseorang Yang tidak membawa surat-surat keterangan yang mereka anggap sah Ditangkap, disiksa, dibunuh Ah, tiada jalan pilihan Lalu, teringat oleh orang tua itu Bahwa nikah menangkap setiap tentara Republik Indonesia Yang berpakaian seragam sebagai tawanan perang Dan diperlakukan sebagai tawanan perang itu Hal demikian ada baiknya Apa boleh buat diantara dua bahaya Waluyak memilih bahaya yang lebih sedikit risikonya Yang ini tertangkap sebagai tawanan perang Sebab tertangkap sebagai pengacau biasanya ditembak mati seketika itu juga Tanpa ampun, tanpa diperiksa lebih jauh Dengan cepat, waluyak menanggalkan pakaian seragam si prajurit yang sudah tidak bernyawa Untuk sementara akan dicuci darahnya Di sungai yang ia sebentar akan diseberangi Pakaian dibuka di periksa kantongnya Ada beberapa puluh lembar uang ratusan Tentu bagian dari hasil gedoran Dilihat surat-suratnya Sainan asal desa Cengkareng Bilangan Tangerang Umur 45 tahun Tidak beristri Pangkat perjurit Dari Batalion 14 di Bandung Huh, ngacau Pikir walu ya Mana di Bandung ada Batalion 14 Resmen mana Di PC mana Palsu Pesukan Garong Digeledah pula Sakusi Algojo Sisaiman Orang Kalideres Juga wilayah Tangerang Menurut surat-suratnya yang mengejutkan Ialah satu kaos kaki berwarna hijau rumput Jelas kaos kaki serdadu Australia Isinya 9 jam tangan 12 cincin bermacam-macam bentuk 5 bolpen Di antaranya Para kerapa demekum Yang terkenal dalam tahun 30-an 3 pasang gelang mas 2 kalung Broch dan lain-lain Dari mana benda itu asalnya Jam tangan dan bolpen sudah diduga Tentu dicopotnya dari tangan para korbannya Jadi yang pasti saja Paling sedikit Ia sudah menggorok 9 leher Paling sedikit Sebab mungkin yang lain Tidak memakai jam tangan Berapa orang Tentu tidak hanya seorang Gelang Bronch Cincin Dan kalung Mungkin diambil dari kantong korbannya Mungkin bagian dari benda rampokan Wallahu'alam Yang jelas Walau ia melihat begitu Sedikit pun tidak merasa menyesal Telah membunuh kedua penjahat Pengambil nyawa sesama manusia Yang tiada berdaya Mungkin tidak berdosa sama sekali Kecuali pakaian seragam dan sepatu prajurit Yang rupanya semua sedang benar Dalam tubuh walau ia Benda-benda rampasan dibungkus Dengan kainnya yang ia buka Dibuntal Dan digendongkan di belakangnya Golok dan bayonet rampasan Bergantung di pinggangnya Tangan kiri memegang bedil Tangan kanan menggenggam Pakaian yang berdarah Akan dicuci di sungai Nanti Seperti pernah dikatakan Walau ia mengenal daerah itu Sebagai daerah tempat ia berburu Dan mengangil ikan Di masa mudanya Dan waktu ia menjadi santri Pada seorang ajingan di hulu Ia tahu bahwa di hilir ada sempitan Dan airnya dangkal Di hilir bagian sungai yang sempit itu Ada jeram bersambung Dengan lubuk lewi jambal Tempat orang memancing ikan jambal Jambal Citarum Cepat-cepat ia menuju sempitan itu Dengan sengaja ia membuat jejak yang tegas Sampai ke tepi sungai Sehingga seseorang yang menyusul Akan mengira bahwa ia dari situ Menyeberang sungai Berenang tetapi tidak Memang ia masuk sungai Sampai di bawah pinggangnya Kemudian beberapa puluh meter Berjalan di dalam air Menuju ke hilir Di balik belukar dan pohon-pohonan Ia mendarat kembali Kebetulan pantainya berbatu Jadi tidak mudah kelihatan jejak Lebih lagi kalau ia berjalan di tepi Yang tergenang air Sama sekali tidak nampak Bekas-bekas kaki Dalam pada itu Selama ia berjalan dalam air Dicuci-nya pakaian seragam Yang berdarah itu Ia dicuci dalam arti asal hilang saja Darahnya dan bau keringatnya Di tempat yang sempit Ia menyeberang Citarum Menyeberang dengan selamat Kini ia berada di kabupaten Tempat kelahirannya Di wilayah Cianjur Anehnya Perasaannya aman Hilanglah semua gopoh Dan gugupnya Dengan tenang ia masuk Ke dalam hutan Menurut perhitungannya Di hutan yang terkenal angkar itu Mustahil ada orang Dan mustahil Ada yang berani masuk Mustahil Pasukan pengacau mencari Sampai ke situ Kalau toh mereka menyeberang Tentu menyeberang Di betulan jejak kakinya Yang disandiwarakan itu Mulai terasa lelah Dan perut lapar Waktu itu Kira-kira jam 8 pagi Semalam suntuk Ia tidak tidur Dipaksa berjaga Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Si tidak berleher Kini baru terasa Betapa penat badannya Dan mengantuk matanya Walunya Menjemur dahulu Kain dan pakaian seragamnya Yang diperas sekuat tenaganya Supaya lekas kering Kemudian merebahkan diri Di bawah Pohon Dan karena letihnya Segera tidur pulas Beberapa jam Ia terlena Akhirnya terbangunkan Oleh suara-suara Riuh Mencereceh Di sekitarnya Meskipun sambil Mendusin Tetapi Cepat ia membidikan Senapanya Ke arah suara Yang riuh itu Ternyata Serombongan Kerak Sedang memperbutkan Kain sarung Yang tadi Dijemurnya Walunya Geli Sambil menurunkan Senapanya Untung pakaian seragamnya Tidak dibawa kerak Di atas pohon Demikian juga Benda-benda lain Rupanya Objek Darwin itu Senang kepada Warna merah Barangkali Karena warna merah Sama dengan Warna buah-buah Yang memasak Dengan pengetahuan Bahwa sekali kerak Mencuri benda Mustahil Mau mengembalikannya Walunya Berkata dengan Senyum pahit Kepada rombongan Makhluk berekor itu Hei Kamu boleh Mengambil Kain ku Tetapi Tetapi Pakailah Untuk Sembah yang Kerak-kerak Menyeringai Dengan Cerecehnya Yang riuh Seolah-olah Mereka Menertawakan Makhluk Yang tak pandai Memanjat itu Walunya Mengenakan Pakaian seragamnya Yang sementara itu Sudah kering Agak kebesaran sedikit Tetapi Bolehlah Otomatis dirabahnya Yang robek Bekas tusukan Tusukan bayonet Sambil berkata Segala sial Bangsanya Sudah diderita Oleh si Saiman Masyiatnya Sudah kucuci Bersih Dan hanyut Di sungai Citarum Tinggal Kemujuran Dan kejayaan Bagiku Di dalam Pakaian seragam ini La ilaha Illallah Muhammadu Rasulullah Allahu Akbar Peci Dan segala Benda Dengan kawas kaki Yang dapat Dirampas Dari mayat Al-Ghojo Saiman Dibuntal Dengan baju Payamanya Dimasukkan Kedalam Tas Gamlok Jepang Yang diambil Dari badan Prajurit Saiman Dan bersiaplah Hendak berjalan Tujuan pertama Mencari makan Sebab Lapar Bukan kepalang Tetapi Kemana Ia melihat Jam tangan Bekas Dipakai oleh Prajurit Menunjukkan Jam 15 Lebih 2 menit Kalau Aurologi itu Cocok Dilihatnya Matahari Ya Rupanya cocok Juga Atau Tidak Terlalu Jauh Selisihnya Dari letak Matahari Ia dapat Mengira-ngira Mata angin Ia hendak Ke utara Ke hilir Jadi mesti Ke kanan Supaya Agak mudah Akan Menyusur tepi Sungai Kira-kira Sejauh 50-100 Meter Dari tepi Sebab Biasanya Di tepi Sungai Ada saja Kampung Mengapa Tidak Di tepi Sungai Saja Menyusur Tepi Mudah Dilihat Orang Kalau Kawan Baik Tetapi Kalau Yang melihatnya Itu Musuh Atau Orang Sesudah Dua jam Menyusur Sungai Ia melihat Tepian Kebetulan Petang Itu Banyak Orang Mandi Laki Perempuan Rakyat Desa Yang Sederhana Saja Waluyah Menampakkan Diri Dan Memberi Salam Merdeka Kepada Orang Yang Baru Habis Sembah Yang Asar Dari Orang Itu Ia Tahu Bahwa Ia Berada Di Kampung Baros Desa Cadas Belah Kecamatan Ciranjang Girang Bukan Kepalang Suka Hatinya Sebab Ia Kenal Baik Dengan Nurah Cadas Belah Malah Masih Kerabat Kepada Orang Yang Berkurumun Ia Mengaku Anggota Tentara Republik Yang Kesasar Karena Tercecer Dari Pasukannya Orang Orang Desa Yang Baik Hati Itu Merasa Gembira Dapat Menolong Anggota Angkatan Perang Dengan Tenang Dan Senang Walau Ia Dapat Mandi Dan Terus Bersembah Yang Asar Di Dangau Yang Tersedia Di Tepi Citarum Itu Kemudian Pulang Bersama Mang Asma Yang Ditegur Sesudah Sembah Yang Tadi Kampung Diiringi Oleh Orang Yang Habis Mandi Betapa Ramah Tamahnya Orang Desa Indonesia Betapa Besar Rasa Sosialnya Betapa Rat Perasaan Gotong Royong Terasa Oleh Waluyah Karena Tahu Dari Kata Waluyah Sendiri Bahwa Ia Sejak Kemarin Belum Minum Dari Kiri Kanan Datang Orang Membawakan Nasi Dan Lauk Pauk Dengan Sukarela Dan Ikhlas Meskipun Jenisnya Tidak Mewah Dan Lengkap Seperti Di Kota Tetapi Cukuplah Lebih Dari Cukup Mang Asma Dan Tetangga Tetangganya Memberikan Suguhan Malam Itu Waluyah Menginap Di rumah Mang Asma Tidur Dengan Nyenyak Keesokan Harinya Sesudah Memberikan Segenggam Uang Ratusan Kepada Bibi Asma Dan Beberapa Lembar Kepada Tetangga Yang Memberi Penganan Waluyah Berpamitan Tidak Menuju Lurah Kartawi Teman Semasa Mudanya Dicada Sebelah Pertemuan Kedua Teman Lama Itu Amat Mesra Malam Hari Sebelum Tidur Waluyah Dengan Berbisik Bercerita Terus Terang Kepada Sahabatnya Tentang Riwayat Dirinya Yang Sebenarnya Tentu Saja Kartawi Merasa Heran Tetapi Bersyukur Karena Sahabatnya Dapat Lepas Dari Bahaya Maut Ia Pun Berjanji Mengadakan Penyeridikan Tentang Tempat Gerombolan Penjahat Itu Dari Pihak Waluyah Secara Jujur Diperlihatkan Kawas Kaki Dengan Segala Isinya Kepada Kartawi Sudah Dilihat Satu Persatu Waluyah Berkata Kamu Simpan Semua Ini Baik-baik Pada Suatu Waktu Apabila Keadaan Sudah Redak Kita Berurusan Kembali Benda Ini Kepunyaan Orang Lain Kita Tidak Berhak Memiliki Kartawi Berjanji Dengan Sungguh Akan Menyimpannya Baik-baik Kemudian Pembicaraan Beralih Kepada Urusan Lain-lain Terutama Niat Waluyah Tidak Pulang Ke Bandung Dicegah Keras Oleh Kartawi Sebab Di Kota Amat Berbahaya Lagipula Bukan Mustahil Gerombolan Pengacau Menyusulnya Kesana Lebih Baik Menuju Ayah Di Cianjur Dari Sana Pergi Menurut Petunjuk Dan Nasihatnya Dari Cadas Belah Ia Dapat Menuju Kemandek Melalui Jalan Desa Dari Sana Bagaimana Nanti Mungkin Dapat Mempersatukan Diri Dengan Laskar Rakyat Disana Surat Keterangan Untuk Pegangan Akan Diatur Oleh Kartawi Kepada Allah Yang Maha Esa Karena Sudah Dapat Lolos Dari Bahaya Maut Sudah Mengancam Leher Nyaris Nyawanya Melayang Untung Masih Dapat Lolos Dari Lubang Jarum Keesokan Harinya Walu Ya Berkemas Kemas Tidak Pergi Segala Surat Surat Yang Perlu Dan Perbekalan Sudah Disiapkan Golok Alagojo Karena Berabek Membawanya Diserahkan Saja Kepada Kartawi Cukup Kalau Membawa Bedil Dan Bayonet Saja Pelurunya Sekadar Saja Sekadar Cukup Bercerailah Kedua Sahabat Lama Yang Masih Berpamili Itu Walu Ya Mengambil Jalan Desa Melalui Hutan Dan Kebun Karet Haji Tohir Menuju Camat Cimande Menuju Camat Mande Ternyata Camat Mande Bukan Enggo De Amtenar Model Belanda Atau Ciban Sontio Model Jepang Tetapi Patriot Yang 100% Pro Republik Tanpa Ragu Ragu Camat Mande Terang-terangan Menyusun Laskar Rakyat Bahkan Kadang-kadang Turut Mengepung Serdadu Serdadu Belanda Atau Inggris Di Cianjur Atau Yang Berpatroli Sekitar Daerah Cikalong Tentu Saja Kedatangan Walu Ya Dengan Surat-surat Bagus Dari Lurah Kartawi Diterima Dengan Senang Hati Ia Mencampurkan Diri Dengan Pasukan Rakyat Yang Dikepelai Oleh Mang Ahud Seorang Jaguan Dari Sahab Bandar Tetapi Sudah Lama Tinggal Di Mandek Karena Kawin Dengan Orang Situ Pada Suatu Waktu Dibuat Rancangan Akan Menyerbu Pasukan Inggris Yang Bertahan Di Sebelah Utara Pinggir Kota Cianjur Menghadang Jalan Cikalong Cianjur Seperti Biasa Laskar Laskar Kita Kalau Menyerbu Pada Malam Hari Berangkat Dari Titik Tertentu Petang Hari Sayang Mang Ahud Memang Seorang Patriot Yang Gagah Berani Terlalu Berani Tetapi Bukan Ahli Siasat Tidak Pernah Mendapat Latihan Kemiliteran Ia Hanya Mengandalkan Kegelapan Belaka Sebagai Siasatnya Pun Caranya Menyerbu Atau Mendekati Pertahanan Musuh Kalau Dilihat Dari Segi Militer Amatlah Gagabah Dan Sembrononya Memang Pada Umumnya Laskar Laskar Rakyat Kita Belum Punya Pengalaman Tentang Cara Bergeliri Untungnya Mempunyai Keberanian Yang Jauh Amat Unggul Dari Sinyo Kulit Putih Atau Serdadu Serdadu Sewaan Imperialis Dan Tekad Maju Pantang Mundur Menang Atau Mati Janganlah Kita Menyalahkan Mang Ahud Yang Bermaksud Baik Tetapi Kurang Pengetahuan Dan Pengalamannya Dalam Pertempuran Modern Sebaliknya Patut Dipuji Karena Dalam Ketidaktahuannya Tersimpan Tertumpuk Dan Menggolora Semangat Berjuang Mengusir Imperialis Kolonialis Dari Bumi Indonesia Dan Jangan Dilupakan Dengan Senjata Yang Lebih Menyerupai Primitif Daripada Lengkap Mau Tak Mau Kita Harus Mengakui Keberanian Mang Ahud Dengan Laskarnya Yang Relak Membuang Republik Indonesia Dalam Meluapnya Napsu Bertempur Tidak Terpikir Oleh Mang Ahud Dan Para Pembantunya Kemungkinan Nikah Menyebarkan Mata-mata Dan Kaki Tangan Untuk Menghancurkan Laskarnya Tidak Pula Terpikir Untuk Memberangkatkan Anggota Pasukannya Berangsur Angsur Dan Berdikit Supaya Tidak Kentara Tidak Tidak Yang Mengarahkan Pasukannya Serentak Sekaligus Dari Mandek Malah Dalam Keberanianya Dan Ketidak Buruk Sangkaannya Ia Mempergunakan Jalan Raya Tentu Saja Dengan Mudah Pasukan Itu Dapat Dicegat Di Suatu Titik Sebab Pihak Musuh Sudah Dapat Diberitahu Dan Jauh Oleh Kaki Tangannya Atau Cucu Nguk Terbitlah Pertempuran Yang Berat Sebelah Artinya Pihak Musuh Dengan Senjata Lengkap Otomatis Modern Dilawan Oleh Kita Pelurunya Tidak Cukup Banyak Tentu Saja Pihak Pihak Kita Terdesak Terpaksa Mundur Terpencar Pencar Ke Segala Jurusan Untung Hari Masih Terang Tidak Sulit Bagi Kebanyakan Anggota Laskar Untuk Mencari Arah Tempat Bersembunyi Sebab Kebanyakan Mereka Orang Sekitar Titik Pertempuran Itu Malang Bagi Waluya Orang Sudah Tua 53 Tahun Dan Tidak Terlatih Sama Sekali Untuk Melarikan Diri Dari Medan Pertempuran Lagi Pula Tidak Tahu Kemana Mesti Melarikan Diri Karena Kehabisan Tenaga Akhirnya Ia duduk Sambil Mengangkat Tangan Dikejar Oleh Seorang Sedadu Belanda Masih Muda Katanya Dalam Bahasa Belanda Sambil Berusaha Bernafas Sedadu Itu Tertegun Sambil Memandang Tuan Berbicara Holland Tegurnya Dalam Bahasa Halus Memakai U Tidak J Waktunya Habis Pemirsa Dicukupkan Sekian Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh